Kitab Ulangan Pasal 32 Nyanyian Musa Dengarkan hai langit dan bumi, dengarkan apa yang kukatakan. Perkataanku akan turun ke atas kamu, seperti titik-titik hujan dan embun yang lembut, seperti hujan gerimis ke atas rumput muda, seperti curah hujan ke atas tumbuhan di lareng bukit. Aku akan menyerukan kebesaran Tuhan, betapa besar kemuliaannya. Dialah gunung batu, pekerjaannya sempurna, segala yang dilakukannya adil. Ia setia, adil, dan benar, tidak pernah salah. Tetapi Israel telah menjadi busuk, bergelimang dalam dosa. Mereka bukan lagi miliknya, Mereka adalah angkatan yang degil dan bengkok. Beginikah caramu memperlakukan Yahweh Tuhan? Hai bangsa yang bodoh dan tidak bijaksana. Bukankah dia bapamu? Bukankah dia yang menciptakan kamu? Bukankah dia yang menetapkan kamu dan menjadikan kamu kuat? Ingatlah, akan zaman dahulu. Tanyakan kepada ayahmu dan para penatuamu. Mereka akan memberitahukannya kepadamu. Pada waktu Allah membagi-bagi dunia di antara bangsa-bangsa, pada waktu ia memisah-misahkan anak-anak manusia, ia menetapkan batas-batas bagi mereka menurut jumlah anak-anak Israel. Ia memberikan kepada mereka masing-masing malaikat penjaga. Tetapi Israel tidak diberinya malaikat penjaga, karena Israel adalah bagian Tuhan, umat miliknya pribadi. Allah melindungi mereka di padang gurun yang penuh bahaya, seolah-olah mereka itu biji matanya. Dikembangkannya sayapnya di atas mereka, seperti seekor Raja Wali. Setelah menjungkir balikan sarangnya, ia mengembangkan sayapnya di atas anak-anaknya. Lalu ia menuki dan mendukung anak-anaknya itu di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri memimpin mereka. Mereka hidup bebas dari Allah-Allah asing. Allah memberi Israel puncak-puncak bukit yang subur. Mereka menikmati hasil ladang-ladang luas yang subur, madu dari bukit batu, dan minyak dari tanah yang berbatu-batu. Ia memberikan kepada mereka susu dan daging, domba-domba jantan pilihan dari basan serta kambing-kambing, dan gandum yang terbaik. Mereka minum air dari anggur murni. Tetapi, Yeshurun, Israel, segera kekenyangan. Ya, mereka bertambah gendut dan tambun. Kemudian, dalam segala kelimpahan itu, mereka meninggalkan Allah mereka. Mereka menyisihkan gunung batu keselamatan mereka. Israel mulai mengikuti Allah-Allah asing, sehingga Tuhan menjadi sangat murba. Ia cemburu dan sakit hati terhadap umatnya. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat, yaitu Allah-Allah orang kafir, dan kepada Allah-Allah baru, Allah-Allah yang belum pernah disembah oleh nenek moyangmu. Mereka meremehkan gunung batu yang telah menjadikan mereka. Mereka melupakan Allah yang telah memperanakan mereka. Tuhan melihat apa yang sedang mereka lakukan, dan ia menolak mereka. Anak-anaknya, laki-laki, dan perempuan telah menghina dia, sehingga ia sakit hati terhadap mereka. Ia berfirman, Aku akan meninggalkan mereka, dan lihatlah apa jadinya mereka. Karena mereka adalah angkatan yang degil dan tidak setia. Mereka menimbulkan cemburuku terhadap berhala-berhala mereka. Yang sama sekali bukan Allah. Sekarang akulah yang akan membuat mereka cemburu, dengan memberikan kasih sayangku kepada bangsa-bangsa kafir yang bodoh di dunia ini. Karena murkaku telah menyalakan api yang berkobar-kobar, sampai ke bagian yang paling bawah dari alam maut, api yang menghanguskan bumi, serta segala hasilnya, dan membakar dasar gunung-gunung. Aku akan menumpukan malapetaka ke atas mereka. Semua anak panahku akan kutembakkan kepada mereka. Aku akan menjadikan mereka merana, karena kelaparan, demam yang membara, dan penyakit sampar yang mematikan. Aku akan membinasakan mereka. Aku akan melepaskan binatang buas kepada mereka, untuk mencarik-carik mereka dengan taringnya, dan membiarkan ular-ular berbisa menjalar di dalam debu. Di luar rumah, pedang musuh, di dalam penyakit, akan mendatangkan kengerian bagi teruna, maupun anak darah, bagi bayi yang sedang menyusu, maupun orang yang sudah beruban. Aku telah memutuskan untuk menyerahkan mereka, ke negeri-negeri yang jauh, sehingga orang tidak akan ingat lagi kepada mereka. Tetapi kemudian aku berpikir, musuh-musuhku akan bermegah dan berkata, Israel dibinasakan dengan kekuatan kami sendiri, bukan Tuhan yang melakukan semua itu. Bangsa Israel adalah bangsa yang bodoh, bebal, tanpa pengertian. Ah, kalau saja mereka bijaksana, ah, kalau saja mereka dapat mengerti, ah, kalau saja mereka tahu, nasib apa yang akan menimpa mereka. Bagaimana mungkin satu orang musuh dapat mengejar seribu orang, dan dua orang musuh dapat mengocer-ngacirkan sepuluh ribu orang, kalau bukan karena gunung batu mereka telah meninggalkan mereka, kalau bukan karena Tuhan telah menyerahkan mereka. Karena sesungguhnya gunung batu bangsa-bangsa lain tidak seperti gunung batu kita. Doa-doa kepada Allah-Allah mereka tidak berharga. Mereka berbuat seperti orang-orang Sodom dan Gomorrah. Perbuatan mereka pahit karena racun. Anggur yang mereka minum adalah racun ular tedung. Tetapi Israel adalah umat pilihanku, termeterai sebagai permata dalam perbendaharaanku. Pembalasan ada di tanganku. Pada waktunya musuh-musuhnya akan tergelincir. Aku akan menjatuhkan hukuman ke atas mereka saat kebinasaan mereka sudah pasti. Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan mengasihani hamba-hambanya. Pada waktu ia melihat kekuatan mereka lenyap dan tidak ada yang tertinggal, baik budak maupun orang merdeka. Kemudian Allah akan bertanya, dimanakah Allah-Allah mereka, gunung batu tempat mereka berlindung? Dimanakah Allah-Allah itu sekarang yang mereka beri persembahan kurban yang berlemak dan air anggur? Biarlah Allah-Allah itu bangkit untuk menolong mereka. Tidakkah kamu melihat bahwa akulah satu-satunya Allah? Aku mematikan dan menghidupkan. Aku melukai dan menyembuhkan. Tidak seorang pun dapat luput dari tanganku. Kuangkat tanganku ke atas langit dan berfirman, demi aku yang hidup untuk selama-lamanya, bahwa aku akan mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan membalas dendam kepada musuh-musuhku, orang-orang yang membenci aku. Anak-anak panahku akan mabuk darah. Pedangku melahap daging dan darah orang-orang yang tertikam dan yang tertawan. Kepala musuh-musuhku berlumuran darah. Bersorak-soraklah dengan umatnya, hai bangsa-bangsa. Karena ia akan membalaskan dendam umatnya. Ia akan membalas dendam terhadap musuh-musuhnya dan menyucikan negerinya serta umatnya. Pesan Musa yang terakhir. Setelah Musa dan Yosua selesai menyampaikan kata-kata nyanyian itu kepada bangsa Israel, Musa berkata kepada mereka, Renungkanlah semua hukum yang telah kuberikan kepadamu pada hari ini dan sampaikanlah hukum-hukum itu kepada anak-anakmu supaya mereka menaatinya dengan setia. Hukum-hukum itu bukan sekedar kata-kata kosong. Hukum-hukum itu adalah hidupmu. Dengan menaatinya, umurmu akan lanjut dan hidupmu akan berlimpah-limpah di negeri yang akan kamu miliki di seberang sungai Yordan. Musa diizinkan melihat negeri perjanjian. Pada hari itu juga Tuhan berfirman kepada Musa, Pergilah ke Gunung Nebo di Pegunungan Abarim di Tanah Moab yang berseberangan dengan Yerecho. Naiklah sampai ke puncaknya dan pandanglah negeri kanaan. Negeri yang akan kuberikan kepada bangsa Israel. Setelah engkau melihat negeri itu, engkau akan mati dan memasuki tempat perhentian nenek moyangmu sama seperti Harun, saudaramu yang telah meninggal di Gunung Hor dan telah memasuki tempat perhentian nenek moyangnya. Karena engkau tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah bangsa Israel di dekat mata air Meribadi Kadesh di Padanggurun Zin. Engkau boleh melihat negeri yang akan kuberikan kepada bangsa Israel itu terbentang di hadapanmu. Tetapi, engkau tidak akan masuk ke dalamnya.